yo selamat datang kembali di azpal channel asli palu oke teman-teman sekarang saya bersama dengan tiktokers yang kalau saya bilang ini bahasanya lagi naik daun lagi naik daun bukan lagi sampai ke pucuk ya lebih tepatnya tiktokers nomor 1 di palu alhamdulillah nah akhirnya adalah dari omnya maksimal tidak apa-apa lagi kalau bukan saya cari aja sombong amat ya jadi begini maksudku dari palu untuk Indonesia bagaimana betul oke pertama kita mau tanya dulu namanya siapa nama asli nama-nama panggilan dulu habilo habilo nama asli Muhammad Muhammad Ridho Gabil Mas Tura Muhammad Ridho Gabil Gabil Mas Tura Oh kau apanya gubernur kau ini ponakan apa cucu apa nenekku keluarga ade dengan Cudi kakak ade langsung berarti kau Cucu langsung dari Cucu langsung dari Om Cudi Oh ya 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 selamat juga buat Om Cudi yang baru memenangkan pilkada di Solo di tengah Oh ya Abilo SS SS nya apa sih bukan sabu-sabu sebenarnya ini jujur ya dulu nama-nama semua sosial media aku itu Abilo Mas Tura cuman mungkin teman-teman satu kota palu sudah tahu lalu saya ada kasus Mbak Azan di Rumkarok ya itu kau serius terus itu kan masih jaman-jaman kampanye berarti jadi dihapus akun mau itu ya ditegur langsung langsung Oh itu kau serius ini dia tahu saya akui perbuatan itu saat tapi salah ya oke sekarang Abilo tinggal di mana takutnya kalau dikasih tahu nanti netizen semua datang ke rumah tapi kita area-nya saja area-nya saja Palu Barat berarti ya Palu Barat oke dah Abilo boleh cerita sedikit bagaimana awal kau bisa sampai kalau saya bilang viral gitu di tiktok gimana awalnya awalnya itu kan viral gara-gara Pak Azan di Rumkaroke satu itu viral karena jelek tapi itu sebelum tiktok kan sebelum ya oke akhirnya mulai dari situ sahabat pika pokoknya semenjak dari kejadian saya bahasnya di Rumkaroke itu kemana-mana itu dilihat orang padahal saya sudah pakai masker sudah orang tahu orang tahu orang lihatnya kayak iya kan kan video itu dibagikan ke Facebook-Facebook semua info kota palu apa blablabla saya hampir di penjara gara-gara video itu habis di penjara terus habis itu saya berpikir bagaimana caranya supaya saya viral dengan hal yang baik positif ya akhirnya niat akhirnya pas itu kan memang lagi trennya tiktok pas jaman-jaman Corona sudah akhirnya saya mau bikin konten di tiktok karena kalau di Instagram kalau di tiktok itu saya rasa nggak ada orang yang kenal saya Oh begitu di Instagram kan ada keluarga ya betul-betul jadi mulai dari tiktok akhirnya tiba-tiba main tiktok sudah lama atau bagaimana ya baru-baru mulai pas Corona itu konten awal ku itu yang parodikan Elsa Frozen yang mana ya coba kita kasih muncul Tung apa yang aku lakukan denganmu? cukup Anna tidak kenapa? kenapa kau menutup aku? kenapa kau menutup dunia? kenapa kau menutup dunia? kenapa kau takut? aku bilang, ikut! oke itu videonya yg viral dan booming langsungnya lama langsung booming atau video pertama tadi itu atau yang membuat booming ataumu itu 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 video pertama yang booming yang viral ya jadi sudah sudah buat-buat memang yang lain sudah buat-buat yang lain tapi viewersnya kayak cuman Rp10.000 Oh sudah banyak itu Saya punya cuma 100 Oke jadi teman-teman Nah ini akun tiktoknya Abilo yang ini ya Sudah berapa ini follower sekarang ini? 635.000 Jadi sekarang kita buat video ini Followersnya itu 635.000 Sudah centang gitu ya? Belum Belum verified? Belum Tahun depan baru dapat verified Oke kita doakan secepatnya Dan dari Palu untuk Indonesia Dan akun Instagramnya Abilo yang ini Kalian follow ya Ikuti terus kegiatannya sehari-hari Nah sekarang Abilo Kemarin kan saya lihat Menurut saya itu prestasi yang luar biasa Kau diundang ke acara TV TV apa semua kemarin? Trans TV 3 acara Trans TV 3 acara Acara apa saja itu? Brownies Opi Viral Sama Santuy Malam Eh sama Insert Interview Oke Itu apa? Itu apa di dalam Itu apa? Mereka mengangkat kontenku yang viral Oh yang viral Viral Terus? Jadi sebenarnya awalnya Trans TV itu sering putar-putar videoku Di acaranya mereka yang Oh iya Ada itu acara yang Sering sekali dorong putar-putar videoku Malahan dorong Sampai sempat DM Kak izin ya putar videonya Kak izin ya Mungkin karena saking seringnya dorong putar Kenapa tidak didatang Mungkin begitu Jadi waktu itu Pertama masuk DMnya itu gimana? Kalau untuk diundang Kalau pas diundang saya tidak di DM Di email Di email Ya bagaimana bahasanya waktu itu? Hai Kak Kami dari tim Creative Trans TV ini Ingin mengundang Kakak untuk datang ke Brownies awalnya Terus ditanya stay di mana Bisa tanggal berapa? Oke habis itu Perasaan waktu itu bagaimana? Loncat Saya langsung Tapi jual-jual mahal tidak ya? Langsung Agak-agak dikasih lama-lama Sedikit dibalas Padahal Padahal sudah dibaca Padahal sudah dibaca Oh pro-pro-pro Oh iya Tapi luar biasa ya Saya lihat disitu kau ketemu Satu panggung dengan Andre Sule Sule Dan lain-lain Waktu itu pakai pakaian apa ya? Tarzan atau apa itu? Itu bukan pakaian Tarzan Sebenarnya Cuma pas dipakaikan dengan saya Kayak Tarzan kelihatan Itu pakaian kerajaan Majapahit Zaman dulu Oh temanya Majapahit Memang banyak orang yang komen Itu pakai Tarzan Itu bukan Bukanya serius Karena langsung orang tag-tag di Instagram Apa semua kan Oke itu kan Luar biasa ya Habis itu acara TV apa tadi? Selain Trans 7 Ada TV lain gitu? Di Anteve Anteve Acara apa itu Anteve? Dear Diary Celebrity Oh dear diary Celebrity Dia punya bahasa Orbrity Hanya artis yang terbaik Hanya artis yang terbaik Hanya artis yang terbaik Artis yang terkenal yang diundang Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Mudah-mudahan Aspal channel juga diundang Semangat pasti apa yang tidak mungkin Intinya dari Palu untuk Indonesia Nah ini Adilok Perbedaan yang kau rasakan Saya mau mulai serius deh Perbedaan yang kau rasakan Sebelum dan sesudah viral Apa saja sebenarnya? Perbedaan Perbedaannya sekarang Setelah viral Tidak minta uang lagi sama orang Dulu saya kerja Cuma masih minta uang Tidak Maksudnya kayak begini ya Perbedaannya mungkin dulu Disepilihkan orang Dibully Atau gimana Atau gimana Tidak juga Dibully tidak sih Cuma sekarang kayak lebih Ada yang penang Kalau misalnya mau beli apa-apa Di DMO shopnya Pasti langsung Oh kita kirimin aja kak Gratis Gitu Pernah gak Maksudnya kayak lagi jalan Tiba-tiba Eh Abilo Foto Sering ya Kau paling dikenal ini Dimana menurutmu? Menurut kamu gitu Apakah di Palu saja Atau di Jakarta Di Jakarta ya Jadi memang teman-teman di Palu itu Orang Palu itu luar biasa Tapi mungkin orang Palu sendiri Belum tahu Banyak orang yang belum tahu Kalau saya orang Palu Karena saya tidak pernah Logang Palu Iya 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 Dan tidak pernah kayak Oh saya lagi di sini gitu Oh pernah Gara-gara waktu 17 Agustus kemarin Saya bikin video Di Tugu Perdamaian Oke Langsung orang tahu Di situ baru orang Kaili semua Oh orang Palu ternyata dia ini gitu Di situ baru orang Mulai tahu kalau saya itu orang Palu Sukunya Abilo apa ini? Kaili Oh Kaili Hidup Kaili Saya bangga ya Jadi ada orang Kaili juga Yang luar biasa Sebelum Abilo ini ada Andri Jamril itu Dia orang Taweli Dia ada di sebelah sini sebenarnya Oke Jadi ada orang Kaili lagi yang luar biasa Yang harus meneruskan Apa Jangan sampai dari Palu ini tidak ada gitu Karena sebenarnya orang Palu ini banyak Tapi Dukungan yang kurang Dukungan sama Sebenarnya Orang Palu itu biasanya takut Untuk dicibir Karena mulutnya orang Palu kan agak lain-lain Agak Nah kan sah saja Awal-awal viral di tiktok itu Dicibir teman Pernah? Apa dia itu? Mbak Apakah kok ini? Mbak Apakah Padahal sudah viral? Padahal sudah viral Tapi mereka masih begitu Padahal kan sebenarnya kalau memang teman betul-betul teman harusnya support Semangat Kontennya lucu Kalau tidak suka Mau mbak kritik Pakai bahasa yang bagus lah Jangan kayak Kalau ini Abilo Kau pernah tidak Betul-betul di titik terendah Di dalam Hidupmu gitu? Nah itu Pas saya viral Di Rum karaoke itu Itu rumahku itu Sampai didatangi Habib Down? Hmm Nenekku sudah stres Sampai tidak mau tinggal di rumah situ Mengungsi dulu Apa itu Perasaanmu situ gimana? Rame sekali Orang tidak jelas Bahwa foto-foto rumahku Bahwa toki-toki Mana itu abil Mana itu abil Sampai saya disembunyikan di Pesantrennya Habib Dola yang di atas Di atas Donggal Di sana Disembunyikan di situ Karena orang Sudah bilang potong saja dia itu Menghinak Jadi perasaanmu kayak Pengen dibunuh gitu ya? Perasaanku memang Pengen dibunuh Karena komentarnya sudah Penggal saja kepalanya Penggal Masukkan ke penjara Sampai saya Satu malam di penjara Di Di mana itu? Di Polres? Di Polres Palu Barat Polres Palu Barat Ya Pas kasih sebut sesen belum Itu perasaannya Bagaimana? Ada down Betul-betul kayak Mati saya Saya rasa Oh sudah fix Selesai hidupku gitu Kayaknya saya sudah fix Masuk di penjara Tapi pelan-pelan kau Rubah dengan hal ini Satu minggu saya di pesantren Di Rukiah Dikasih pelajaran tentang agama Oke Oke Jadi Nah Buat teman-teman yang di Kota Palu dan di seluruh Indonesia Jadi Abilo itu adalah orang Palu Dia Asli Kaili juga Saya Bangga juga Jadi Abilo kira-kira ada tidak pesan-pesan untuk teman-teman? Apa gitu? Pesan-pesan untuk teman yang sesama konten kreator? Enggak? Semua teman-teman yang menonton video ini? Atau mungkin jangan takut memulai? Atau bagaimana? Jangan takut memulai Berusaha Pasti Kalau kalian mau jadi apa yang kalian inginkan itu pasti harus lewati masa capek dulu Susah dulu ya? Iya harus lewati masa itu dulu Satu saja susah loh itu Bikin konten itu Saya tunggu nenekku bikin sholat terawih buat saya bikin Apa harus tunggu rumah kosong? Oke kalau ini Tips-tips buat teman-teman Kalau misalkan supaya bisa viral di tiktok lah gitu Yang pertama jadi diri sendiri Jangan paksa keluar konteksnya kita Kalau misalnya Kita tidak bisa berdance Terus kita mau paksa berdance Kita tidak bisa menyanyi Mau buat konten menyanyi Lihat value-value nya kita itu ada dimana Jadi jangan ikut-ikutan Oh ini lagi rame Ikut itu Iya Jadi diri sendiri Kenali bakatnya kita itu apa Kalau settingan-settingan mungkin tiktok ini harus pasang apa gitu Ada Ada pengaruh gak? Ada Kan kalau tiktok kan setauku dia tidak Tidak pakai thumbnail kan Kalau youtube kan harus pakai thumbnail judulnya Nah mungkin di tiktok beda gitu Apa saja Mungkin hashtag atau judul atau gimana sih Yang bisa bikin Yang bisa bikin Menurutmu Minimal lah seribu view lah Sudah lumayan lah Untuk orang-orang yang baru gitu Bikin video yang Buat orang Penasaran Penasaran untuk nonton sampai habis Jangan bikin berpart-part Terus Sebenarnya buat video sesingkat dan sejelas mungkin Itu tipsnya Yang pakai hashtag Iya Itu sih Oke Jadi terakhir mungkin ada lagi yang disampaikan terakhir Siapa tahu ada yang masih tersimpan semangat ya Untuk semua content creator Nanti sebenarnya Usaha itu Tidak mengkhianati hasil Saya percaya itu Itu kata-kata sudah terkenal Tapi itu memang betul Betul ya Seberusaha Jangan cepat daun Jangan dengarkan apa kata orang Bodoh amat Apa Apa yang orang mau bilang Terserah atau saya dengar Saya sepakat Karena memang Kita ini ada yang suka Dan ada yang tidak suka Dan kita tidak paksa Bisa juga paksa orang Untuk suka dengan kita Oke Oke Sukses selalu buat Abilo Nah teman-teman Kalau mungkin masih ada pertanyaan yang kurang Atau Kalian masih ingin tanyakan sesuatu Silahkan kalian komentar di bawah sini Atau bisa boleh Komen-komen langsung ke Instagramnya Abilo Atau mungkin Kalian nonton-nonton lah videonya Mungkin ada inspirasi Ya Kita jumpa di konten berikutnya Salam Aspal Asli Pal Asli Pal Untuk Terima kasih.